Intro Halo Sobat Inju Dunia, jumpa kembali Kali ini, kita akan melihat akhi talenta petarung muda berpaka Justice Honey Raksasa kelas berat pendatang baru Yang sedang bersinar di kelas berat Kita perawal Sedikit menelis Justice Honey alas GBH Petarung tangguh asal Australia Tahun 2020 Justice Honey, usia 21 tahun Memulai debut karir profesional Dan langsung berhasil pull takeoff Faika Opelou Oh, nice job The number of rounds that sparred And he says that he checks Jabbing well is Opelou and going to the body And there's the right hand from Hooney Beautiful Can't be faulted really for a debut time His energy came back And look at this Yeah, good, good How did he not go down, Ted? Because he's super tough 3-8 Hooney Tiga pertandingan selanjutnya Justice Honey berhasil pesudangi lawan-lawannya Pressing forward with a minute remaining in round 3 And that's a massive left hand that gets through Aroi J.P.H. Hooney Bulan Juni tahun 2021 J.P.H. Hooney Justice Honey Mendapatkan lawan cukup tangguh Paul Gallen Rival Senegaya yang pada pertandingan sebelumnya Berhasil pukul kau petarung perpengalaman Lucas Brown Saat pertandingan dimulai Justice Honey tampil sangat mendominasi pertandingan Dan berhasil pukul teka Paul Gallen di round ke 10 Tahun 2024 Justice Honey Mendapatkan kesempatan pertandingan gelar Memperlebutkan sabuk WPO global Melawan Kevin Larena Monster counter baik asal Afrika Selatan Ini jelas laga pembuktan buat Justice Honey Karena Kevin Larena Jelas sudah terbukti pertarung tangguh Saat pertandingan dimulai Di round ke 1 dan ke 2 Kevin Larena langsung tampil mendominasi pertandingan Ronde ke 3 dan round ke 4 Justice Honey bangkit Berhasil tampil mantap di round ke 3 dan di round ke 4 Ronde ke 5 sampai di round ke 8 Pertempuran sengit Kedua pertarung nampak sama-sama kuat Ronde ke 10 Hampir saja Kevin Larena Hancurkan Justice Honey Lampak sama-sama kuat di Saat hasil keputusan juri dibacakan, Justice Honey keluar sebagai pemenang. Hari indah, Justice Honey berhasil kalahkan Kevin Larena. Membuat nama Justice Honey kini mulai dikenal. Sembilan pertandingan belum terkalkan. Justice Honey 24 tahun, kini masuk di urutan ke-13 sebagai yang terbaik di kelas perang. Kedepannya, Justice Honey adalah pesaing nyata yang akan ikut bersaing, bertarung untuk memperolehkan sabuk gelar. Ya, Kesopet Tiju Dunia, sekian dulu dari saya. Maaf kalau rakyat kata yang salah. Salam Tiju Dunia.